Selain saudara jelang keberangkatan haji tahun 2024, toko perlengkapan haji dan penjualan oleh-oleh haji di kota Bengkulu mulai ramai. Penjualan pun meningkat 50% dibanding hari biasanya. Toko perlengkapan haji di kota Bengkulu jelang keberangkatan haji mulai ramai didatangi oleh sejumlah warga. Colon jemaah haji sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa untuk menunaikan ibadah haji. Seperti gamis, sajadah, hingga perlengkapan lainnya. Kondisi ini sudah terjadi sejak awal tahun 2024. Tetapi lebih ramai lagi terjadi sejak awal bulan Mei ini. Bahkan menurut penjual, omset pun meningkat 50% dibanding hari biasanya. Peningkatan penjualan ini diperkirakan masih akan terjadi hingga H-5 keberangkatan haji mendatang. Karena kloter pertama jemaah haji dari Bengkulu akan diberangkatkan pada 15 Mei mendatang. Perlengkapannya kayak kalau perempuan biasanya burgo, sarung tangan, perlengkapan pada umumnya, mukena-mukena, gamis. Itu sejak kapan dulu mulai banyak berbicara itu? Dari awal-awal tahun sudah berguyur gitu ya. Sekarang semakin mendekati hari keberangkatan, makin banyak yang berbicara. Alhamdulillah. Lalu perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah pembeliannya, jalan tahun ini, sebanyakkan tahun lalu, ke tahun ini. Hampir sama, gak? Sama, ya? Alhamdulillah. Untuk harga perlengkapan yang dijual di tempat ini bervariasi, mulai dari 300 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah.